assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi Indonesia hai anak-anak sahabat Erlangga selamat datang di Erlangga Classroom Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama dari rumah nah hari ini bersama saya Ibu Nur Sofia atau boleh dipanggil dengan Bu Sofi kali ini kita akan belajar matematika materinya yaitu mengubah bentuk pecahan nah materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga jenjang kelas 4 ya bersiap buat anak-anak kelas 4 buat yang lainnya bagaimana ya Bu boleh ikutan karena ilmu itu tidak ada yang sia-sia selama kita mau belajar insya Allah ilmu itu akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat oh iya nanti selama acara berlangsung anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar ya insya Allah Bu Sofi akan menjawabnya sebelum kita mulai Bu Sofi punya pantun nih supaya semangat anak-anak belajarnya ya jalan-jalan ke Surabaya jangan lupa mampir ke Panteria yuk anak-anak sahabat Erlangga kita belajar dengan semangat dan ceria wah semuanya sudah semangat belajar kan baik kalau semuanya sudah semangat kita doa dulu nih supaya semakin berkah ilmunya doa dulu ya Tundukan Kepala Sina kita berdoa berdoa mulai berdoa selesai yuk kita simak bersama yaitu materi tentang mengubah bentuk pecahan tapi sebelumnya Bu Sofi ingin mengingatkan kembali nih macam-macam bentuk pecahan apa saja ya oke ada pecahan biasa ada pecahan campuran ada pecahan desimal dan ada persen setinya anak-anak sahabat Erlangga kelas 4 tidak lupakan materi itu oke nah untuk mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa ke desimal dari pecahan desimal ke persen apakah sudah tahu caranya belum ya kalau belum yuk kita simak siapkan buku catetannya ada yang penting boleh dicatat jangan lupa alat tulisnya juga ya setelah nanti belajar tentang mengubah bentuk pecahan ini anak-anak dapat memahami cara mengubah bentuk pecahan ya dengan tepat dengan benar oke langsung saja nih masih ingat enggak bentuk pecahan itu ada apa saja tadi ya ada pecahan biasa ada pecahan desimal ada pecahan campuran dan ada persen pecahan biasa itu anak-anak bentuknya biasanya adalah A per B ya A nya disebut sebagai pembilang dan B nya disebut sebagai penyebut pinter ya nah bentuk pecahan biasa ini itu ada dua macam anak-anak yaitu bentuk yang absolut atau bentuk yang murni sebenarnya dan bentuk yang tidak absolut untuk bentuk yang tidak absolut itu tandanya adalah ya tandanya adalah pembilangnya lebih besar daripada penyebut yang mana yuk diantara ini pecahan biasa yang tidak sejati atau tidak absolut betul sekali yaitu ini ya 12 per 5 mengapa karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut oke kemudian ada pecahan campuran yaitu 2 1 per 2 5 1 per 8 4 1 per 5 dan seterusnya selanjutnya adalah pecahan desimal pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma 0,25 0,3,5 0,425 oh iya bacanya ini hati-hati ya untuk pecahan desimal ini bukan bacanya 0,425 tetapi bacanya 0,425 oke 0,7 dan seterusnya untuk persen bagaimana persen itu adalah sebenarnya dari bentuk pecahan per seratus yang ditulis menjadi ya menjadi persen ya dengan simbol ini ya oke contohnya nih 20 persen kemudian 125 persen 5 persen 75 persen dan seterusnya nah kalau sudah ingat kita lanjut ya bagaimana mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran ingat pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan biasa yang tidak sejati atau tidak absolut yang mana ya disini ada 1,2,3,4,5 ada 5 macam bentuk pecahan biasa coba mana yang pecahan absolut betul sekali yaitu 3 per 5 maka ini tidak bisa diubah dalam bentuk pecahan campuran ada lagi ya yaitu 7 per 8 tidak bisa dibentuk dalam pecahan campuran nah sekarang yang 3 ini 7 per 4 3 per 2 10 per 3 bisa diubah dalam bentuk pecahan campuran kita mulai ya 7 per 4 bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran ayo masih ingat enggak ya caranya adalah dengan pembagian bersusun ya 7 di dalam pembilangnya ada di dalam penyebutnya ada di luar 7 bagi 4 berapa anak? 1 kalau 2 kebanyakan ya 4 1 kali 4 kan 4 tulis disini 7 kurangi 4 berapa? 3 bisa enggak 3 dibagi 4? oh tidak bisa bu berarti ini disebut sebagai sisa sehingga cara menulisnya adalah 1 3 per 4 oke ya sekarang kita lanjut nih bagaimana kalau 3 per 2 iya sama caranya jadi 3 nya di dalam ini ya 2 nya di luar 2 nya di luar 3 bagi 2 adalah 1 1 kali 2 2 3 kurangi 2 1 ini disebut sebagai sisa oke berarti jawabannya adalah 1 1 per 2 nah bagaimana untuk 10 per 3 sama dong pastinya ini saya hapus kita tulis dulu ya kalau 10 per 3 bagaimana ya berarti 10 nya di dalam 3 nya di luar 10 bagi 3 berapa 3 3 3 kali 3 adalah 9 kita kurangi 1 ini adalah sisa ya jadi dituliskan 3 jangan terbalik ya 1 per 3 tuh mudah kan untuk mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran kita lanjut berikutnya bagaimana kalau sebaliknya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ayo ya mudah dong ya kita mulai ya ya itu misalnya nih 1 3 per 4 1 3 per 4 nih caranya bagaimana sebenarnya 1 itu adalah artinya 4 per 4 gitu ya kalau 2 berarti misalkan 2 ini ada per 5 berarti 2 ini adalah dari 10 per 5 kenapa 10 per 5 adalah 2 kalau ini 1 itu adalah artinya 4 per 4 atau bisa kita tuliskan menjadi 1 kali 4 ya langsung saja ditambah 3 bawahnya tetap ya jangan berubah oke 1 kali 4 adalah 4 ditambah 3 jadi 7 per 4 tuh mudah kan berikutnya 2 4 per 5 ayo gimana tadi betul sekali 2 kali 5 ditambah 4 oke bawahnya adalah per 5 nah 2 kali 5 berapa 10 ditambah 4 14 jadi hasilnya adalah 14 per 5 bagaimana untuk 3 1 per 2 dan 2 1 per 3 yuk sekarang anak-anak nih yang nyoba gantian ya pasti bisa kan ya dicoba ya dituliskan di kolom komentar berapa jawabannya yang cepat nih siapa tahu dapat hadiah dari mamanya kalau benar jawabannya ya oke sekarang Sofi lanjut lagi ya bagaimana mengubah dari pecahan ke desimal ya ada 2 cara yaitu cara yang pertama adalah mengubah penyebutnya dimana penyebutnya ini nanti dijadikan per 10 per 100 atau per 1000 untuk cara yang kedua adalah menggunakan pembagian bersusun tadi ya cara kedua ini adalah misalkan nih 2 per 5 ya mau diubah ke bentuk desimal maka kita bisa membagi 2 dengan 5 2 bagi 5 gitu ya nah kita lanjut misal nih 1 per 2 kalau menggunakan cara pertama berarti dijadikan per berapa ya boleh per 10 boleh per 100 boleh per 1000 tetapi yang paling mudah adalah per 10 karena sudah bisa 2 kali berapa ada 10 2 kali 5 kalau penyebutnya kali 5 maka pembilangnya juga harus dikali 5 1 kali 5 adalah 5 nah sekarang bagaimana menjadikan desimal bilangannya kita tulis dulu ya nah setelah itu kita lihat per 10 kalau per 10 ada berapa angka di belakang koma betul sekali ada 1 kita kasih koma depannya dikasih 0 jadi jawabannya adalah 0,5 nah untuk 3 per 4 bagaimana dijadikan per berapa per 100 ya nah tegas kalian nih nomor 2 kerjakan sekarang coba dengan bu sofi di nomor 3 untuk pecahan campuran kalau mau dijadikan desimal ya alangkah baiknya kita ubah ke pecahan biasa dulu nih ya 1 kali 8 berapa 8 ditambah 5 13 per 8 gitu ya nah dijadikan per berapa ya per 10 bisa gak oh tidak bisa kemudian per 100 koma nanti berarti per 1000 1000 dibagi 8 berapa yaitu 125 ya kalau penyebutnya kali 125 maka pembilangnya juga harus kali 125 yuk dihitung 125 kali 13 nanak jangan takut ya angkanya kelihatan yang besar enggak kok mudah kok sekarang itunya 3 kali 5 gitu ya per kalian seperti biasa jangan lupa nyimpannya ditulis gitu ya supaya kalian tahu tidak terlewatkan gitu ya ini itu ya nah jadi jawabannya 1625 per 1000 ingat tadi bilangannya kita tulis dulu 1625 per 1000 berarti di belakang koma berapa angka ya 3 angka dari belakang hitungnya ya 123 jadi jawabannya 1,625 kalau pakai cara kedua bagaimana ya cara kedua adalah dengan menggunakan pembagian bersusun jadi kalau 1 per 2 itu berarti kita lihat ya sama enggak sih gitu ya pembilang taruh dalam menyebut taruh luar 1 bagi 2 bisa enggak enggak bisa bagaimana ini 0 gitu ya 0 kali 2 0 kita kurangi 1 baru ini dikasih koma ini ditambah 0 10 bagi 2 5 jadi ini 10 nah selesai deh jadi 0,5 lantas bagaimana ya untuk yang ini 1,5 per 8 sama caranya jadi 1,5 per 8 ini ya saya tulis ya tadi kan sudah diubah jadi pecahan biasa ini 13 per 8 berarti kita tulis saja 13 di dalam 8 nya di luar 13 bagi 8 bisa enggak bisa 1 gitu ya di 8 kita kurangi 5 5 bagi 8 bisa enggak enggak bisa berarti ini kasih koma ini ditambah 0 itu ya 50 bagi 8 6 hasilnya adalah 48 kita kurangi sama seperti biasanya karena sudah di belakang koma tidak perlu kasih koma lagi langsung ini ditambah 0 ya jangan lupa ini 2 16 kita kurangi lagi oh ini 4 kasih 0 lagi 40 bagi 8 adalah 5 nah selesai jadi jawabannya adalah 1,625 1,625 tuh sama kan ya dong nah mudah ya untuk yang kedua 3 per 4 coba dicari berapa ketemunya oke sekarang kita lanjut nih bagaimana kalau mengubah dari desimal ke pecahan wah ini lebih mudah anak-anak bagaimana caranya kita ingat bahwa pecahan desimal itu adalah per 10 per 100 per 1000 kita tinggal lihat berapa angka yang ada di belakang koma gitu ya nih 0,25 berapa kalau dijadikan pecahan biasa ya 25 per 100 kenapa per 100 karena ada 2 angka di belakang koma nah apakah ini sudah pecahan biasa sudah hanya belum bentuk paling sederhana maka kita bentuk kepecahan yang paling sederhana dibagi berapa dibagi dengan bilangan yang sama dikit-dikit boleh ya misalkan bagi 5 dulu kalau bisa disederhanakan sederhanakan lagi ini bagi 25 bisa ini juga bisa maka saya bagi dengan 25 hasilnya adalah 1 per 4 ye oke nah terus yang nomor 2 kita tulis bilangannya dulu per berapa adik-adik per 1000 betul sekali dibagi berapa ya oh dibagi 25 25 dulu nih ya misalkan kalian gak bisa langsung paling sederhana boleh tidak apa-apa bagi 25 dapat 5 1000 bagi 25 dapat 40 wah ini kan masih bisa disederhanakan lagi dibagi 5 ini juga dibagi 5 jadi jawabannya adalah 1 per 8 ye oke sekarang untuk yang ini gantian nih adik-adik yang di rumah kerjakan ya jangan sampai tidak dikerjakan supaya apa supaya semakin paham semakin mengerti ya caranya oke kita lanjut lagi bagaimana jika mengubah dari pecahan ke persen ingat bahwa persen itu adalah perseratus dan ditulis dalam bentuk persen misalkan nih 35 perseratus maka ditulis 35 persen tau ya prinsipnya disitu oke sekarang bagaimana kalau 1 per 2 berarti berapa persen ya bagaimana tadi persen adalah perseratus berarti dijadikan perseratus ini ya 2 kali berapa ya ada seratus betul 2 kali 50 kalau penyebutnya dikali 50 maka pembilangnya juga harus dikali 50 jadi 50 persen oke nah untuk 3 per 4 sulit kan dicoba ya saya lanjut nih bagaimana kalau bentuknya pecahan campuran ayo sama kayak tadi ya jadikan pecahan biasa dulu itu lebih mudah jadi ini 13 per 8 ya terus ya loh kalau 100 kan gak bisa Bu Sofi boleh kita jadikan perseribu dulu biar gak bingung misalkan nih jadikan perseribu dulu berarti ini kali 125 yang atas juga kali 125 tadi sudah kita hitung ya berapa 1625 loh terus gimana kan persen itu perseratus berarti harus kita bagi 10 ini juga kita bagi dengan 10 gitu ya jadinya adalah 162 koma 5 perseratus atau kita tulis dengan 162 koma 5 persen tuh udah kan iya dong yang ini adalah adik-adik yang nyoba oke anak-anak coba yang di rumah ya kita lanjut berikutnya bagaimana kalau mengubah dari persen menjadi pecahan pecahan biasa mudah sekali benar gak iya dong kenapa karena kita tahu bahwa persen itu artinya perseratus jadi langsung aja dijadikan perseratus setelah itu apa yang dilakukan iya yaitu disederhanakan dibagi berapa ya oh dibagi 5 itu ya berapa 9 per 20 bisa dibagi lagi gak sudah tidak bisa berarti sudah berhenti ini jawabannya bisa ya misalnya nih 80% pinjam berapa 80 per 100 mau dibagi berapa ah mau dibagi 10 aja biar gak bingung gitu ya mau dibagi 10 oke berarti berapa ini 8 per 10 bisa disederhanakan lagi bisa dong dibagi berapa dibagi 2 ya jadinya adalah 4 per 5 nah nih udah ya ya tidak ada yang sulit kalau kita mau mencobanya sekarang coba kalau 120% berapa dicoba ya kita lanjut berikutnya tadi yang belum diselesaikan oleh Bu Sofi sebagai tugas yang dicoba ya bagaimana kalau mengubah desimal menjadi persen gampang juga kenapa bingung ya ya kita jadikan paling mudah memang dijadikan pecahan biasa dulu yaitu 5 per 10 ingat ya kalau persen itu artinya apa per 100 berarti kita jadikan per 100 10 kali berapa kali 10 iya oke kalau yang penyebut kali 10 maka pembilang juga harus kali 10 jadi hasilnya adalah 50 persen oh iya anak-anak ini bisa juga digunakan dengan dua cara ya yaitu dikali 100% mengapa kali 100% karena 100% itu kan satu tidak mempengaruhi ya 5 ber 10 kali 100% boleh seperti ini ya nah ini disederhanakan bagi 10 dapat 1 bagi 10 dapat 10 5 kali 10 adalah 50 persen tentu udah kan nah ini giliran kalian nih yuk dicoba ini nanti jadinya berapa mudah kalau ini ya coba yang ini jadinya berapa 125 25 per 100 tuh tuh sudah 100 jadi berapa jawabannya iya 125% ya yang nomor 2 gimana selesaikan dong ya harus berlatih supaya semakin paham oke lanjut nih berikutnya bagaimana kalau mengubah persen menjadi desimal ayo ya tetap ya jadikan pecahan biasa 40% itu artinya apa 40 per 100 nah baru kalau mau jadikan desimal tulis pembilangnya dulu kemudian lihat penyebutnya kalau perseratus di belakang koma ada berapa angka ada 2 kita hitung 1 2 berarti kasih koma ini kasih 0 depannya jadi jawabannya 0,40 atau boleh ditulis 0 di belakangnya diabaikan saja jadi 0,4 tuh ya gimana kalau 5% sama yaitu 5 per 100 nah bilangannya tulis dulu anak-anak ya 5 eh kalau berseratus di belakang koma berapa angka 2 ini baru 1 berarti gimana kita kasih 0 kasih koma kasih 0 lagi jadi ini ada 2 angka jawabannya 0,05 nah yang ini giliran anak-anak sahabat Erlanggan yang ngerjakan siap ya oke kita lanjut berikutnya jangan lupa ya tadi latihan-latihan itu dicoba supaya apa supaya lebih paham dan mengerti nah nih Bu Sofi punya satu masalah nih ayah Edo membelikan roti lapis 0,4 bagian rotinya dimakanin adik Edo makan 1,4 bagian sisanya adalah bagian ayah berapa persen ya bagian ayah ingat 1 roti maaf saya kembalikan dulu 1 roti itu adalah dianggap berapa 100% nah 1 bagian itu 100% sekarang yang dimakan adik berapa bagian 0,4 0,4 itu berarti berapa persen ya ayo tadi kan sudah dari desimal menjadi persen ya betul sekali yaitu 40% saya tadi caranya ya kemudian Edo Edo makan berapa Edo makan 1 per 4 nya berarti 1 per 4 pecahan biasa diubah menjadi persen ingat enggak tadi ya betul sekali yaitu 25% maka bagiannya ayah adalah tinggal di apa kan anak-anak dikurangi betul sekali 100% dikurangi 40% kemudian dikurangi lagi dengan 25% hasilnya jadi berapa nih ada yang sudah ketemu ya hasilnya adalah 35% jadi bagian ayah sebesar 35% tuh mudah ya jangan lupa dicoba ya nanti ya kita lanjut berikutnya Sofi punya latihan soal nih mengubah dari pecahan ke desimal ke persen atau sebaliknya ayo silahkan dicoba semakin sering berlatih insyaallah semakin memahami dan mudah mengerjakannya kita jawab nih yang nomor 1 3 per 5 berapa desimalnya sudah ada yang bisa menjawab itu sekali itu 0,6 persennya berapa yeay 60% nah nomor 2 dan nomor 3 adalah tugas adik-adik untuk melanjutkan ya tidak terasa nih kita sudah di penghujung waktu bagaimana sudah paham ya pastinya dong itu tadi adalah materi tentang bagaimana mengubah bentuk pecahan untuk jenjang kelas 4 nah semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah memahami semua ya apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Sofi apabila ada yang kurang jelas boleh ditulis di kolom komentar oh iya jangan lupa untuk mengikuti dan aktifkan notifikasi untuk channel ini ya supaya kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya jangan lupa juga nantikan Erlangga kelasin selanjutnya dan beritahukan teman-temanmu untuk ikut menyaksikan acara ini ya anak-anakku semuanya sahabat Erlangga tetap jaga kesehatan supaya kalian tetap bisa semangat untuk belajar dan mengikuti tayangan-tayangan yang ada di Erlangga Klas ini sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati